Pulau Rupat Tengok pula tak jauh dari laut itu Rupanya di seberang Malaka Dekat dari Malaka Oh, beruntungnya orang Pulau Rupat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'at dimana pun berada Saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita support Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI Nomornya catat baik-baik 76, 7-nya 5 kali 777-7756 Sekali lagi 76-77-77756 Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822-4739-5624 Sekali lagi 0822-4739-5624 Berkah selalu Ma'akalta fa'afnaita Rezki, uang, gaji, pendapatan Yang kau belikan makanan akan busuk Wa'amalabista fa'abla'ita Yang dibelikan kepakaian akan lapuk Wa'amata saddaqta fa'amda'ita Yang kau sedekahkan Itulah yang akan kekal abadi Menjadi amal bekal untuk hari esok Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Az-Zahra Yang hadir ini diberikan kesehatan zahir dan batin Dipanjangkan umurnya Dilapangkan rezekinya Didekatkan jodohnya Makin kuat Semua utang-utang Segera dilunaskan Allah Bertambah kuat pula Anak raja memakai katun Katun dipakai di sungai Kapuas Kalau hendak berbalas pantun Nanti kita buat sampai puas Anak raja memakai katun Katun dipakai ke kota Makkah Kalau hendak membalas pantun Jangan diselip sedang cerawa Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang ulama di kota Makkah Al-Mukarramah Namanya Sheikh Diyauddin Khalid Al-Qurdi Al-Baghdadi Disebut Al-Qurdi karena sukunya dari Kurdistan Disebut Al-Baghdadi karena aslinya dari Baghdad Irak Jadi kalau dari Baghdad Al-Baghdadi Kalau dari Irak Al-Iraqi Kalau dari Makkah Al-Makki Kalau dari Mesir Al-Misri Kalau dari Rupat Al-Rupati Namanya Sheikh Diyauddin Khalid Al-Qurdi Al-Baghdadi Dia punya murid namanya Sheikh Abdullah Afandi Sheikh Abdullah Afandi punya murid namanya Sheikh Sulaiman Al-Qarimi Sheikh Sulaiman Al-Qarimi punya murid namanya Sheikh Sulaiman Zuhdi Sheikh Sulaiman Zuhdi punya murid dari Nusantara Namanya Sheikh Abdul Wahab Rokan Sheikh Abdul Wahab Rokan Punya anak laki-laki namanya Sheikh Harun Sheikh Harun punya anak laki-laki namanya Sheikh Ahmad Sheikh Ahmad ini punya anak laki-laki namanya Sheikh Pakcik Najib Pakcik Najib ini punya anak laki-laki Itulah dia Pak Awliya Armi Camat kita pada malam hari Yang tepuk tangan aja bisa tak diulang balik Yang bisa mencatat tadi Catat baik-baik Yang tak bisa mencatat ingat baik-baik Yang tak ingat baik-baik Ceramah malam ini Bisa diulang di channel Ustadz Abdul Soman Official Subscribe, like, share, and comment Adik-adik yang sekolah Tolong ingat itu nanti masuk Dalam uas ujian akhir semester Itulah dia Pak Camat yang duduk Di sebelah aku tadi Di sebelah beliau Itu Pak Pengulu Yang berhasil menanam anggur Di Pulau Rupak Sudah kumakan anggurnya Rasanya sulit diungkapkan Dengan kata-kata Kalau kalian mau, bolilah Kemudian di sebelah beliau Itu ada kakak kelas saya Saya sampai di Mesir Tahun 1998 Bulan September Tanggal 5 Sampai di sana Kami anak-anak Riau Jumlahnya 75 orang Salah satu senior Salah satu senior kakak kelas saya itu Kalau sedang kenalan Selalu dia mengatakan Aku berasal dari tiga pulau Pulau Sumatera Pulau Bengkalis Dan Pulau Rupan Itulah dia orangnya Namanya Ustadz Ali Ambar LCMA Beliau ini Cerdas Tamat dari Al-Azhar S2 Dosen Cuman yang agak mengecewakan Ibu-ibu Satu saja Dia udah nikah Dia tak bisa lagi untuk jadi menantu Tapi baru sekali Beliau salah satu yang Mengusahakan saya hadir kemari Bersama-sama dengan yang duduk Di sebelah kiri saya tadi Itulah dia Ketua Majlis Taklim Amanah Namanya Bapak Siapa tadi? Nur Azmi bin Hashim Untuk membalas kebaikan beliau Kita doakan Kirimkan Al-Fatihah Untuk almarhum ayah beliau Bapak Haji Hashim bin Abdul Rahman Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki wa middin Iyakan abudu Iyakan astainu Bina suratul mustaqim Suratul ladina na'amta alihim Walil ma'adubi alihim Waladhalin Amin Di sebelah beliau Adalah Pakcik Syekh Najib Bin Syekh Ahmad Bin Syekh Harun Bin Syekh Abdullah Hakrokan Mursid Tarekat Naksaban dia Di sebelah beliau Tokoh masyarakat kita Yang mengasih aku sorban Hanya sorban Ini dua lapis jadinya Lalu kemudian Pak Kades Bapak Kapolres Yang diwakili Pak Kapolsek Bapak Dandim Yang diwakili Pak Dan Ramil Ini kalau kusapa satu persatu Sampai azan subuh tak selesai Jadi biar semuanya terwakili Maka kusapa semuanya Dengan satu kalimat Hadirin hadirat Muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Yang belum bebini dan belum besunan Semuanya insyaallah Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin ada yang terlintas Di hati Bapak Ibu Oh sedapnya lah Ustadz Abdul Somad itu Dia berada di atas pentas Pentasnya pakai karpet Dia pakai lampu terang Kami ini di bawah pula Kalau makan jambu kelutuk Sebelum dimakan tolong dibolah Kenapa jamaah tak bisa duduk Karena halaman ini sedang locah Kami ini tak beralaskan Karpet tak ada tenda Tak ada pentas Kami duduk di bawah Ustadz Somad ini di atas Itu nampak kalian saja yang sedap Nanti habis acara ini Cobalah naik ke atas Rasanya yang pertama gamang Yang kedua Karpet ini basah Jangan kalian sangka Kalian aja di bawah yang basah Ini pun luar biasa Mudah-mudahan tak masuk angin malamnya Amin ya Rabbal Yang sakit-sakit insya Allah diangkat Allah penyakitnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ada gambar bupati Ada gambar pak camat Ada ketua penbina majlis taklim Ada pak kades desa Pangkalan Nyirik Ada ketua penitia Ada ketua majlis taklim Amanah Tapi gambar akulah yang paling besar dibuat Ini memang nampaknya penitia ini Perlu dikasih hadiah ini Hadiahnya didoakan panjang umur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mulai menulis tadi Begitu sampai di Google Google Maps Aku saya ingin tahu Sedang di mana saya ini sekarang Sedang di dunia bagian mana saya ini Nah kau saya tulislah Pulau Rupat Enter Keluarlah gambar-gambar pantai Yang cantik biru putih Pasirnya Masya Allah Digambar tuh asli aku belum menengok lagi Pulau Rupat Tengok pula tak jauh dari laut itu Rupanya di seberang Malaka Dekat dari Malaka Oh beruntungnya orang Pulau Rupat ini Buka mata Tengok lautan terhampar luas Pasir cantik dan indah Kami dari pekan baru Kalau mau menengok pantai Tujuh jam naik mobil Ke bagan syapi-api Tujuh jam naik mobil Ke tembilahan indragiri hilir Tapi orang Pulau Rupat Buka tingkap Nampak laut Makan tadi sama Pak Penghulu Sama Pak Camat Kutengok lah ikan di piring Dan kabarnya ikan di pulau Rupat ini matinya cuma sekali Beda sama di pekan baru Dari laut naik ke sampan mati sekali Dari sampan naik ke kuali mati dua kali Dari kuali masuk ke kulkas mati tiga kali Dipanaskan tiga hari mati lima kali Jadi orang tinggal di Pulau Rupat ini Tanahnya subur Alamnya indah Ikannya Segar Tapi kalau datang tsunami Itu yang kupikirkan tadi Kalau tahu begini Maunya tablik akbar siang langsung balik Ini malam ni Bismika Allahumma ahya wa amud Iyo kalau besok pagi masih selamat Lo sempat digulungnya malam ni Ya Allah selamatkan Pulau Rupat ini Allah Allah tak akan menurunkan azabnya ke Pulau Rupat Kalau ada Nabi Muhammad di Pulau Rupat Ada Nabi Muhammad di Pulau Rupat? Tak ada Tapi umat Nabi Muhammad banyak Insya Allah Pulau Rupat masih selamat Insya Allah Itu yang di atas waktu kamera Tolong nyalakan kamera Tapi kalau gelap tak nampak Jadi ibu bapak yang punya senter Hidupkan senter Kalau ada HP itu yang tak ada senter Campakkan ke laut Hidupkan Supaya menyala Supaya nampak nanti Beginilah orang Pulau Rupat Kalau menghadiri tablik akbar pengajian Allah ku akbar Salatullah Salamullah Salatullah Salatullah Salamullah Salamullah Ya Allah Ya Allah Tidak cukup Yang lama-lama Nanti ketiak basah Udah lah Tanah basah Ketiak basah Itu tadi direkam Nanti hasilnya akan di upload Ke Instagram Abdul Somat Yang followernya hampir 7 juta itu Maksud aku yang belum follow Yang udah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini untuk syiar da'wah InsyaAllah Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi kalau ada terlintas dalam hati kita itu merasa besar Merasa hebat Merasa lebih tinggi Merasa lebih mulia Merasa lebih senior Merasa lebih agung Maka katakanlah Allahu Akbar Hebat pulau rupat ini Allahu Akbar Hebat tablik akbar malam ini orang banyak Allahu Akbar Jadi jangan waktu dipuji orang Malam kemarin Waktu Ustaz Somat di pulau rupat Rasa-rasanya saya seumur hidup di rupat Belum pernah menengok orang ramai macam itu Ah mengombang lubang hidup Sampai Jangankan langau Dron pun masuk Jadi kalau dipuji orang langsung Awak bertakbir Allahu Akbar Bapak-bapak malam ini luar biasa Ibu-ibu juga luar biasa Anak ibu kok cantik ya Allahu Akbar Itu Ini kadang dipuji Anak ibu itu Iya Kok cantik Siapa dulu mamanya Inilah yang merusak hati kita ini Allah akan tetap menyelamatkan rupat ini Sampai hari kiamat InsyaAllah Syaratnya Wa maka'nallahu liuhanzibahum Wahum yastaghfirun Selama orang di rupat ini masih mau beristirpah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Astaghfirullah Minal fataya Rabbi zidni Ilman nafi'ah Wa wafi'ni Amalan salihah Yang beristighfar pelan Jangan salahkan Kok kenapa tak pernah beristighfar? Aku beristighfar Tapi dalam hati Kau tak dengar Kok kenapa tak pernah beristighfar? Aku beristighfar Tapi tak pakai mikrofon Mudah-mudahan dengan istighfar kita Selamatlah rupat ini InsyaAllah Dari segala malapetaka Takamara bahaya musibah Amin Ikannya mudah Tanahnya subur Alamnya indah Pantainya cantik Semua mudah datang kemari Ustadz Somad dari Pekanbaru Mudah datang kemari Siapapun yang datang ke Pulau Rupat Mudah semua datang Termasuk narkoba Betul Pelabuhan-pelabuhan tikus Lewat melalui kapal-kapal kayu Sampan-sampan tongkang Dicampakkan di tengah laut Pakai pemberat besi dan batu Ditarik sampai ke tepi Diperdagangkan Naka orang di Pulau Rupat Mesti bersama-sama Menyelamatkan pulau ini Kalau kita memang sayang bersama Siap selamatkan Pulau Rupat? Siap jaga Pulau Rupat? Takbir Yang punya duit Aku Yang punya narkoba Aku Yang mabuk Aku Yang sakau Aku Apa urusanmu? Urus saja surgamu Jangan urus nerakaku Kata yang mabuk Sakau pakai narkoba Lalu kemudian Yang tak tahu menjawab Terdiam Kau mau mengaji silahkan Kau mau pengajian silahkan Kau mau ceramah silahkan Jangan urus narkobaku Iyolah Bongak Bodoh Kalau ada orang yang bergata begitu Di Pulau Rupat Katakan Memang yang mabuk kau Duitnya duit kau Yang sakau kau Narkobanya kau Tapi kalau tsunami itu datang Yang digulungnya Bukan cuma rumah kau Rumah aku Rumah Allah pun habis Juga kena gulung Maka kita mesti jaga Pulau Rupat ini Ini yang disebut dengan Nahi mungkar Yang mengajak sholat Banyak Yang mengajak berzikir Banyak Tapi yang melarang Perbuatan mungkar ini Tidak banyak Maka banyak orang yang tak suka Sama Abdul Soman Pengedar narkoba Benci Tukang santet Dukun Marah Orang-orang yang tak mengerti Tak faham Sakit hati Mendengar ceramah Abdul Soman Kuncinya satu Jangan tersinggung Yang tersinggung Ada beberapa jamaah Tersinggung balik Mati Insya Allah Umat Nabi Muhammad S.A.W Tak ada yang tersinggung Kalau tadi aku bercakap Tentang sakau Tentang mabuk Tentang narkoba Tentang sabu-sabu Berarti yang tersinggung Itu pengedar Pak polisi Tanya Siapa yang tersinggung Aku tersinggung Atang kap Siapa yang tersinggung Aku tersinggung Atang kap Setuju Setuju Pak Sudah Mainkah Aku bisa melarang Dari atas Mimbar Dari atas Pentas ini Tapi kalau sudah turun ke bawah Ada orang mabuk Ada orang sakau Lalu kemudian saya datang Ya ayuhalladzina mabuk Wasakau Tak bisa diceramahi mereka Yang bisa menceramahi mereka Inilah bapak-bapak Babin Sababin Kamtip Mas Yang punya pistol besi ini Pakai pistol bapak Kalian mau mabuk? Mabuk kalian Mabuk 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 Kupocak entak kalian nanti Kalian mau sakau 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 Mau pakai narkoba Tangkap Selama pistol masih ada Selama jabatan masih ada Selama seragam masih ada Pakai untuk menolong agama Allah Takbir Jangan nanti Udah tak ada baju Tak ada pistol Tinggal pistol air Itu pun macet-macet Nah barulah Bus semangat Datang pengajian Ustaz Sohan Apa yang bisa saya bantu? Bapak masih punya seragam? Tidak Pistol Udah balik ke kantor Istighfar aja lah Pak Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tua-tua Nasihati anak menantu Kawan sahabat Jangan kau mabuk Jangan kau pakai ganja Jangan kau pakai sabu Jangan kau pakai narkoba Tapi atuk dulu waktu muda Kabarnya mabuk Itu masa lalu Jangan tanya-tanya Saya ini dulu jahat Pak Ustaz Saya ini dulu pemabuk Pak Ustaz Saya ini dulu pengincap ganja Pak Ustaz Di hari tua saya mau ta'abat Anak cucu saya musti selamat Begitu orang yang baik Betul? Ini banyak juga orang tua sekarang Saya ini mabuk Pak Ustaz Maka anak saya Saya bebaskan Mau mabuk kan mabuk lah Mabuk Ya Allah Di malam yang penuh dengan kemuliaan Lebih dari 40 orang Lebih dari 400 orang Lebih dari 4.000 orang Lebih 4.000 orang ini Lebih Apalagi kalau dihitung sama Kiroman Katibin Rokib Atid Jin Ibrid Lama ini semuanya Masya Allah Tabarakallah Kalau Tuhan pergi ke Makkah Singgah juga sebentar ke Madinah Sudah lama Abdul Somad ceramah Tapi dirupat dikasih karpet merah Masya Allah Tabarakallah Luar biasa Ini sound systemnya Cobalah tengok Macam sarang loba Gantung-gantung Apalah lagi yang mau ku ceramahkan Di Pulau Rupat ini Kalau mau ku ceramahkan Ibu-ibu Pakai jilbab ya Di Pulau Rupat ini Jangankan Jangankan ibu-ibu Jangankan majlis taklim amanah Sedangkan sound system pun pakai jilbab Luar biasa Yang kanan sama yang kiri Ini kau berjilbab putih Jilbab, jilbab putih Lambang onda hujan Kalau yang muka ini tak berjilbab Ini namanya jilbab jantan Ini namanya sound system jantan Ibu, kau selfie Jadi paksa di jilbab jantan Apa yang ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Abdul Somad Selalu datang ke Pulau Rupat ya Saya terakhir datang ke Pulau Rupat Bulan Desember 2016 Itu pun tidak pengajian di Masjid Tablik Akbar Hanya ustaz-ustaznya dikumpulkan oleh Pertamina Pak Topik dari Dumai Kami mengadakan pelatihan tanya jawab da'i imam dan khotib Dan malam ini baru kedua 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 tahun yang lalu guys 7 tahun Jadi kalau diharapkan orang Rupat menjadi baik dengan Tablik Akbar Kalau diharapkan orang Rupat menjadi soleh dengan Tablik Akbar Abdul Somad Bahasa Arabnya mustahil Kalau bahasa kampungnya impossible Tidak mungkin itu Makanya lama saya berpikir Malam ini ramai uang Tablik Akbar Tapi esok kalau aku balik Macam mana keadaan umat ini Siapa yang menceramahi mereka Alhamdulillah Berjumpalah dengan Sayyidil Habib Zuryat keturunan Rasulullah SAW Dari Jambi Beliau membuka majlis Membaca maulid Simtud Durar Membaca maulid Diyakul Lame Beliau mendapat mandat dari Habib Sehgaf Baharun Di Pasuruan Dan beliau baca kitab Beliau maulid Beliau ceramah Beliau tausiah Apa nama majlisnya Habib? Nama majlisnya Diwanul Muhibbin Seminggu berapa kali majlisnya Habib? Dua kali seminggu Ustaz Somad Lapanglah dada saya Tapi Habib tolong jangan tinggalkan Pulau Rupak nih Habib Nanti kalau Habib pulang ke Jambi macam mana? Saya udah nikah sama orang sini Pak Ustaz Alhamdulillah Beruntung betuah Bapak Ibu Punya menantu Habib Yang insyaAllah terjagalah Pulau Rupak ini Dengan majlis-majlis Rasulullah SAW Alhamdulillah Ustaz Somad Menantu saya baru saja datang ke rumah Apa profesi menantu Ibu? Dia pemain band Pak Ustaz Mantap Mantap InsyaAllah akan dibuatnya pentas Penyanyinya pakai rok pendek Siap digoyang Balik dari situ Bapak tahan tulang atu-atu Makanya nikahkan anak gadismu Bahwa Pulau Rupak ini Pasirnya cantik Pantainya indah Ikannya banyak Alamnya luar biasa Ni'mat Tapi kalau tidak ada ulama Yang menjadi bentengnya Maka ini akan menjadilah Laknat Kenapa takut bilang laknat Nah akan menjadi laknat Alhamdulillah Ustaz Somad Ya Pak Kami sekarang mau membuka Apa yang mau dibuka Pak? Pesantren cabang dari Cabang dari Pesantren jamaah Yang paling terbesar Di Indonesia Apa namanya? Tamboro Ada cabangnya di Pulau Rupak Allahuakbar Majlis Habib Zuryat Rasulullah Di Wanul Muhibbin ada Cabang Tamboro ada Dan kori kita yang membacakan Quran tadi Adalah santri dari Pesantren Badan Amil Zakat Nasional InsyaAllah Tiga tiang Tiga benteng Ini akan menjaga Pulau Rupak Dari segala perbuatan Maksiat dan dosa InsyaAllah Jadi begitu saya mendapat Informasi Tamboro Mendapat informasi Majlis Di Wanul Muhibbin Mendapat informasi Ada pesantren Basnas Lapanglah hati saya Kalau tidak terus terang Macam mana lah balik Ini besok Jalannya hancur kali Kata pikiran saya Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala La insyakartum La azidan Kalau kamu syukuri Ni'mat Pulau Rupak ini Maka insyaAllah Ni'mat ini akan Bertambah-tambah 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 Yang selama ini Sawitnya satu kapling Jadi dua kapling InsyaAllah Yang selama ini Kebun karetnya Seratus hektare Jadi dua ratus hektare InsyaAllah Yang selama ini Kendaraannya satu Menjadi dua InsyaAllah Yang selama ini Bininya satu Aku mancing-mancing Mereka aja Aku mancing Kira-kira berani Berani apa tidak Rupanya tak berani Mereka ini Termasuk orang-orang Yang masuk surga Karena takut sama istri Setuju Ibu Tengok Setuju Mereka Pak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau anak kita Tidak dibentengi Dengan majlis Dengan solawat Dengan zikir Dengan torekat Apa yang dibaca orang Waktu majlis maulid Itu pausat Begitu saya baca Mereka mengatakan Allah Berarti masih ada orang Pulau Rupat Yang membaca Maulid Barzan Oh berarti masih ada orang Pulau Rupat Yang membaca Syair Burdah Itu semuanya adalah maulid Memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang Melayu Ini yang maulid Itu tidak menunggu 12 Rabiun awal Mengayun anak Maulid Akikah Maulid Nikah Maulid Besunat Maulid Meminang Maulid Datang tamu Maulid Kenduri rumah baru Maulid 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 Barzanji Sallallahu Ala Maulid Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Saya Marhaban Barzanji Ini tak pernah belajar Sama Ustadz Tak pernah belajar Kenapa Ustadz ingat Kenapa Ustadz hafal Asal Oh Mak Pagi Ikut Saya Ini anak pertama Adik Saya satu Laki-laki Kami cuma dua Jadi Mak Ini kemana Pergi Akulah tukang ikut Tak tahu Saya mau baca Maulid Tapi ikut terus Akhirnya Ingat Saya hafal Saya sampai sekarang Makanya anak-anak dibawa pengajian Tenggolah anak-anak Ah bawa Insyaallah anak-anakku tak ada yang masuk angin Insyaallah Insyaallah Semuanya keluar angin Insyaallah Anak-anak dibawa Kenapa anak-anak ini mesti dibawa Kenapa tak ditinggalkan di rumah Kunci pintu hidupkan Tonton TV Karena kalau ditinggalkan dia di rumah Perjuangan yang paling besar malam ini adalah Perjuangan ibu-ibu Betul kok Apanya yang betul Perjuangan kami luar biasa Pak Ustaz Petang tadi kami sudah memandikan anak Sudah dikasih mandi Dikasih bodak Pak Ustaz Saya ada foto di rumah Waktu kecil pakai bodak Saya tanya almarhumah-umah Mak kenapa aku ini pakai bodak Kau Kalau tak pakai bodak Di sanggung orang tak mandi Kena hitam Kenapa Ustaz nampak kami malam ini putih Lampunya terang Maka saya nampak tadi beberapa Dari sampai tadi Ibu membawa anak kecil Salam Ustaz nak Salam Ustaz nak Saya salam Salam Ustaz nak Salam Ustaz Tolong bacakan Al-Fatihah Kepala anak saya Pak Ustaz Tolong umbuy-umbuikan Pak Ustaz Tolong usapkan Pak Ustaz Begitulah sayangnya Ibu-ibu nikah anaknya Dia ingin anak itu Nanti akan terus meneriakkan La Ilaha Muhammadur Rasulullah Salam Ustaz Allahu Akbar Ini panitia ini tak adil Pak Ustaz Kenapa kau bilang tak adil Sebelah kanan pakai tenda Sebelah kiri pakai tenda Tendaku kalau malam Tak ada gunanya Kecuali acara kau siang Ini kenapa pula Ibu-ibu ini dikasih polis lain Ini lambang kriminal nih Bukan Pak Ustaz Ini tanda ada khusus Pak Ustaz Di dunia ini kita yang dapat tenda Ada yang tak dapat tenda Ada yang dapat karpet Ada yang tak dapat karpet Tapi kita masuk surga Bukan karena tenda Betul? Abdul Somad yang paling tinggi Yang paling dimuliakan di atas tenda Di bawah tenda Pakai karpet Pakai lagi macam-macam ambal Boleh jadi Abdul Somad masuk surga Bukan karena kemuliaan Tapi karena ada doa dari saudara-saudaraku Yang ada di bawah sana Betul? Doakan Abdul Somad Mati husnul khatirah Tak ada gunanya harta Tak ada gunanya uang Tak ada gunanya mobil Tak ada gunanya rumah Kalau tidak mati dalam keadaan husnul Dan ciri orang yang husnul khatirah Berketar hatinya mendengarkan asma Allah Allahu akbar Allahu akbar Kenapa berketar hatinya? Karena dia selalu menzikirkan Allah, Allah, Allah Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah Allah, Allah, Allah Tak putus itulah yang dilakukan orang dalam tarekat naqsa bandiyah nanti orang bertanya kenapa Ustaz sebut tadi si Abdul Wahab Rokan kenapa Ustaz sebut tadi tarekat naqsa bandiyah mereka yang berzikir tak putus apa zikirnya? zikir ismuzat di dalam Allah 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 sebagaimana detak jantung tak berhenti sebagaimana detak jantung berdegup dimana? di dada atas kanan bawah kiri sebelah kiri bawah sikit berdegup, berdetak bagaimana bunyinya Pak Ustaz? cuman aku yang tau terasa dia berdetak itu jantung yang normal kadang ada yang tak normal berbunyi dia itu dua kemungkinan yang pertama jatuh cinta yang kedua jatuh tempu gara-gara jantung ini tak normal naik diabetes meletus naik asam urat naik kolesterol naik macam-macam karena jantung tak normal bagaimana menenangkan jantung hati ini? masalah besar utang besar dunia dengan segala macam masalahnya ada tempat yang paling besar tempat mengadu angkat kedua tanganmu katakan Allahu Akbar besarkan Allah jabatanmu menjadi kecil besarkan Allah masalah hidupmu menjadi kecil angkat kedua tanganmu katakan Allahu Akbar itu namanya sholat apa pula sholat? nyaman aku saya gara-gara angkat tanganmu hadapkan dirimu manusia tak ada tempat kau mengadu yang tempat mengadu hanya Allahu Akbar kau dikecilkan kau disepelekan kau diremehkan kau dibuli kau dicacimaki Allahu Akbar aku memang kecil aku tak ada apa-apa Allah yang maha besar kau tak dipuji memang pujian bukan punya aku Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kesira kau tak disucikan kau dikotori kau dinistakan kau dihinakan aku memang kotor aku memang hina yang suci hanya Allah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kesira wa subhanallah bukrataw jadi orang kalau betul sholatnya benar ibadahnya kepada Allah tak peduli dia dikecilkan tak peduli dia dihinakan tak peduli dia dinistakan karena yang besar yang suci yang mulia hanya Allah itulah makna sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kesira wa subhanallah bukrataw aku tidak menghadap kepada bupati karena bupati pun tak datang bukasmar ini orang yang sangat respek saya selalu silaturahim ke rumah tapi karena kesibukan dibacakan tadi kata sambutannya oleh pak caman aku tidak menghadap kepada pak caman karena aku sedang menghadap kepada jamaah pak caman di belakang aku tidak menghadap kepada gubernur aku tidak menghadap kepada presiden tapi aku menghadap kepada dia siapa dia yang menciptakan langit dan bumi wajahtu wajahiyya itu itu iftithah solat itu kalau dibaca dipahami dipikirkan direnungkan maknanya lapang dunia ini itu makanya nabi dulu meminta segera bilal bilal cepat komat bilal cepat komat bilal saking inginnya merasakan nikmat solat kok dimana kau mendapatkan ketenangan aku mendapatkan ketenangan itu ketika mendengar lagu dangdut kok dimana mendapatkan ketenangan aku mendapatkan ketenangan itu ketika sedang minum kopi kok dimana mendapatkan ketenangan aku mendapatkan ketenangan ketika sedang beli kangkung dua ikat ngobrolnya sampai dua jam itu semuanya ketenangan ketenangan palsu ketenangan kita dapatkan ketika kita sedang solat ya Allah jadikanlah kami semuanya orang yang solat ya Allah yang pertama kali dihisap yang pertama kali dihitung yang pertama kali dikira ketika kita nanti menghadap Allah yang pertama kali bukan haji yang pertama kali bukan umrah yang pertama kali bukan sedekah yang pertama kali bukan zakat yang pertama kali bukan pengajian yang pertama kali yang akan dihitung ditanya adalah makanya anak dibawa sholat umur 7 tahun 10 tahun pukul, tapi jangan pukul sampai hilang telingonya sebulan jangan pukul sampai lebam jangan pukul alat pital jangan pukul sampai dia sakit memukul memberikan efek jerah sembahyang aku kandung kau 9 bulan 10 hari aku susukan kau 2 tahun aku tak minta apa-apa aku cuma minta kau sembahyang ibu coba pikirkan malam ini hadir lebih 4.000 orang yang dimintakan tadi oleh pak apa kata beliau minta bacakan satu al-fatihah untuk almarhum orang tuanya coba kita pikirkan, apakah anak kita nanti akan mengingat kita setelah kita mati? insya kalau saya mati ibu masih ingat? kalau saya mati bapak masih mau mengirim al-fatihah? insya Allah kalau saya mati bapak ibu mau ikut ke dalam liang lahat? jangan kalian jawab sakit hatiku dengar jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala istri yang katanya setia bang jangan lama-lama pergi ya bang setengah nafasku hilang apapula jawab si bapak kalau bulan-kola bintang siang malam jadi kenangan makan tak kenyang tidur tak lelap padahal ketika kita mati yang setia menemani kita cuma sodakoh yang setia menemani kita sholat tapi sholat itu kalau tidak kita renung kan copatnya sholat iftitah fatihah ayat satu nafas macam ayam dapat padi padahal sholat itu perenungan ketika dia sedang rokok subhanah rabbi al-azimi wa bihamdi subhanah rabbi al-azimi wa bihamdi subhanah rabbi al-azimi wa bihamdi samihallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu nil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umasyikta min syai'in ba'du allahu akbar sekarang saat berdiri jantungnya di atas tapi ada yang lebih jantung tinggi di jantung otaknya di atas dimana? jantung otak di atas jantung di bawah jantung menyemburkan darah darah berat kenapa darahnya berat? banyak gulung kenapa jarahnya berat? beku karena banyak minyak kolesterol maka ditolong ketika sedang sholat di saat sholat berbalik otaknya ke bawah jantungnya ke atas saat sujud jantung di atas otak ke bawah kawan saya pak ustad sedang berdiri pun otaknya di bawah dimana? di lutut orang pulau rupat tak ada yang macam itu orang rupat ini semua otaknya di atas betul? hatinya di bawah tapi ketika dia sedang bersujud maka otaknya di bawah jantungnya di atas mengalir darah oksigen secara teori kedokteran medis sholat membuat orang sehat karena oksigen ke otak saya heran menengok orang-orang naksadan dia tua-tua pergilah ke rokan hulu pasir pengarayan pergilah ke bagan siapi-api pergilah ke kubu pergilah ke tempat pergilah ke besilam banyak orang tua-tua sehat kenapa mereka nih sehat? saya penasaran rupanya sholat sunatnya banyak sholat sunat taubat tiap hari tiap pagi tiap petang dan hatinya tenang ala bidhikrillahi tatumainul kulut dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang dulu orang yang naik sepeda nanti kalau ada sepeda motor insya Allah tenang nih Pak Ustaz begitu dapat sepeda motor mulai tak tenang kenapa tak tenang? bensinnya mahal nanti kalau punya mobil tenang nih Pak Ustaz begitu punya mobil mulai tak tenang kenapa tak tenang? kredit 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 nanti nampaknya kalau punya mobil mewah dibeli cash tenang nih Pak Ustaz punya mobil mewah dibeli cash tidak ngutang tetap juga tak tenang kenapa tak tenang? menengok kawan punya private jet jet pribadi menengok ke atas Tuhan tak adil makanya kita nih jangan selalu mendongak ke atas unzur ila man huwa asfala minka tengok orang yang berada di bawahmu itu akan mendatangkan ketenangan kau akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pernah bersyukur maka dia tidak akan pernah tenang orang yang tak pernah bersyukur dia tidak akan pernah rida makanya tadi dikatakan yang ku maksud bukan kekayaan yang ku maksud bukan jabatan yang ku maksud bukan popularitas yang ku maksud hanya engkau ya Allah dan yang ku cari hanyalah rida kalau masuk surga belum tentu dapat rida bapak ibu semuanya insyaallah masuk surga amin setelah masuk surga Allah bertanya apa kata Allah kepada bapak ibu semua orang rupak yang masuk surga mada turidun kalau masuk kampungnya what do you want? kalian mau apa lagi penghuni surga? istri sudah jumpa dengan suami suami sudah jumpa dengan istri pak ustad ya nanti aku kalau masuk surga itu jumpa lagi aku dengan laki aku iyalah mana dalilnya pak ustad? al mar'u ma'aman ahab orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai ibu cinta dengan bapak? alah malu pula ibu akan jumpa lagi dengan bapak dengan anak-anak jumpa mana dalilnya? al haqna bihim zurriya tahum kami buat mereka berkumpul dengan anak cucu mereka ada pula bapak-bapak bertanya pak ustad? iya nanti aku kalau surga dengan biniku itu juga lagi pak ustad? iyalah kenapa kau begitu? yang hari ini lisut keriput tapi tak lisut gambarnya pak ustad bodak dua inci orang tua tak masuk surga menangislah nenek-nenek mendengar orang tua tak masuk surga kata nabi orang tua tak masuk surga jadi aku ya Rasulullah kau masuk surga tapi aku udah tua semua yang tua nanti di surga balik mudah balik umur tiga sepuluh tiga satu tiga dua tiga tiga macam-macam sebayo aku inilah kenapa ibu yang diwiliyakan Allah subhanahu wa ta'ala di pulau Ropat ini walaupun aku bahasa Melayu tidak semuanya orang Melayu betul? lah ibu aduh dun sana ambu kasadonya disiko? aduh ala kita sesudah nak? diaduh? babi nak aduh kambyang nanduh kenapa ibu yang diwiliyakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala apapun suku kita apapun bahasa kita dari manapun kita datang kita sedang berada di bumi Melayu di pulau Ropat maka orang Melayu mengatakan dimana bumi dipijak disitu awak berkoda dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dimana jantan bertanjak disitu perempuan bertuduk Allah subhanahu wa ta'ala kalau Melayu dengan gagahnya bertanjak dan dengan pedenya pula bertudung menutup aurat kok kenapa tak bertudung? ketombe kok kenapa tak bertudung? gatal kok kenapa tak bertudung? panas makanya dari sejak kecil diajarkan bertudung Allah bisa karena biasa kenapa anak-anak kecil belum akil baling? tuh anak kecil dipakaikan bertudung belum lagi berjalan masih digendong dipakaikan tudung tuh penyempel anak kecil pakai tudung membiasakan tuh dibalik tuh ada anak bertudung kenapa? dari kecil terlonjak-lonjak sudah besar terbawa-bawa sudah tua terubah tidak itulah maka dipakaikan kalau tak dibiasakan dari kecil sesudah tua baru pakai tudung pas mau pengajian rapi sampai ketujuan yang bawa ke ati ati ke bawah gatal disiko gatal disiko yang membuat gatal itu siapa? dua yang pertama setan yang kedua kutu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi-bismillah ibu-ibu punya majlis pengajian apa namanya bu? ada muslimin ada pengajian majlis taklim amanah kalau ibu-ibunya mengaji maka insya Allah keluarganya sakinah mawaddah wa rahmat kuncinya di ibu kuncinya di ibu kuncinya di ibu nabi musa alaih salam tidak ada ayat di quran menyebut tentang ayahnya yang ada tentang omaknya yang ada tentang emaknya yang ada tentang ibunya wa'auhayna ila ummi musa nabi ibrahim alaih salam ayahnya pembuat berala penyembah patung wa'izqala ibrahimuli abihi azar ingatlah ketika ibrahim berkata kepada ayahnya azar itu menunjukkan seorang anak dibesarkan oleh ibu yang suka pengajian walaupun ayahnya pemabuk walaupun ayahnya pesina walaupun ayahnya perampok tapi kalau ibunya mendidik dengan baik insya Allah dia jadi anak yang soleh betul ibu? betul kata ibu itu? mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat segera sholat amin bukakan pintu hatinya malamnya ya Allah kenapalah orang rupat ini membuat pengajian di tanah lapang sepak bola dari mana usah tahu? itu tiang gawang di tiang gawang oh ada pulak pemadam kebakaran takut supporter ini berkelain kenapalah di pulau rupat ini pengajiannya di tanah lapang kenapa tidak di masjid? karena orang pulau rupat kalau sampai masuk masjid sebanyak ini meletup masjid itu beginilah orang pulau rupat beginilah orang Melayu kalau menghadiri pengajian Allah wabarakat jangan kalian saya pun sebetulnya tadi waktu setelah lewat roro itu sempat juga saya khawatir saya tengok ah datang orang malamnya dia tengok kok kayu dalam hati saya jangan-jangan jin aja yang datang malamnya oh gitu tadi keluar dari tempat Pak Penghulu saya tengok manusia teriak buka Pak Ustadz entah apa yang tadi buka kalau ku mohon maaf 10 jari ku angkat seboleh sama kepala gue Pak yang berteriak di jalan tadi kalau sempat kacau tuh ku buka habis tanggal tangan gue rupat ini aman atau tak aman? aman kalau aman kenapa pakai Pak Gabosi? kenapa Pak Polisi Pak Polisi Pak Tentara Babin Sababin Kam Tidmas mengawal Ustadz Somad mereka ini adalah orang-orang yang sangat cinta dengan Abdul Somad kalau tak dikawal bertanggalan semua mau tinggal kolor balik terlopih pulak jatuh jadi yang mau investasi wisata yang mau buat hotel di pinggiran pantai di pulau rupat orang-orang di kota yang bingung mau liburan kemana maka silahkan investasi ke rupat Insya Allah negeri ini baik orangnya ramah negerinya tentram aman damai Insya Allah amin kami khawatir Pak Ustadz jangan Ustadz iklankan bulau rupat nih Pak Ustadz nanti kalau berdatangan disini bule-bule dan pak le-pak le rusaklah anak kami nih Pak Ustadz Insya Allah tak akan rusak kenapa? pesantren ada kori ada habib ada benteng ahlus sunnah wal jamaah tapi kalau tak ada makanya saya kalau satu daerah saya tanya ada pesantren disini ada Pak Ustadz mana pesantrennya udah tumbang Pak Ustadz ada mursid terekat nakzabandiah disini ada Pak Ustadz mana rumah suluhnya udah jadi kandang ayam Pak Ustadz mursid meninggal tak ada penggantinya Pak Ustadz alamat dunia akan kiamat tapi di rupat masih ada mursid masih ada suluh masih ada pesantren masih ada abib masih ada maulid siap melanjutkan ini siap meneruskan majlis taklim ibu-ibu yang sudah ikut pengajian Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukrulillah jadi yang hafal tak hafal gerak-gerakkan aja mulut wirid yasin masih aduh bapak-bapak malam masih wirid yasin lagi yasin wal qur'anil inna kalaminal ala siratin tanzilal yakin saya membaca yasin itu dari awal sampai ujung ini sekarang banyak orang baca yasin tak jelas pangkalnya tiba-tiba ujungnya tiba-tiba ujungnya bukan main lagi kalau pas betahlil abdulul zikri fa'alam anna ku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lalu saya zikir kau tadi kenapa kepalu kau bergoyang entah aku tengok kanan bergoyang kiri guyang aku guyang pula itu bukan asal guyang kepalu itu ada caranya cara itu bahasa Arabnya tariqah tariqah itu metode cara berzikir kalau mengambil tariqah ikut tapi kalau tak faham jangan guyang kepala biasa aja la ilaha illallah 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 man kala la ilaha illallah siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammadun rasulullah daqalal jannah masuk surga la ilaha muhammadun masuk surga semua tapi dia berzina Pak Ustaz masuk surga juga dia mencuri Pak Ustaz masuk surga juga cuma dia transit dulu dibasuh di neraka sedangkan orang pulau rupat insyaallah masuk surga tidak melalui neraka kenapa? karena subuh dan malam dia berdoa tujuh kali Allahumma ajirna minan nar allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar rabbana hatina fi dunya hasanah wa fil asirati hasanah waqina selamatlah kita insyaallah aku Pak Ustaz sebelum pengajian ini alhamdulillah tenang aku Pak Ustaz tapi sesudah pengajian ini risau aku Pak Ustaz Kenapa risau? Kata kawan aku zikir yang bagus bersuara Subhanallah, 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 Subhanallah Kata kawan aku yang satu lagi zikir tak boleh bersuara Sampai berkelahi waktu di masjid Pak Ustaz Jadi asal sudah itu aku tak ke masjid lagi Pak Ustaz Jangan sampai berkelahi di masjid gara-gara khilafiyah Betul Pak? Betul Bu? Kalau berkelahi di masjid antara yang berzikir kuat dengan berzikir jahat Berzikir sir Kalau berkelahi di masjid antara yang bismillah jahat dengan bismillah sir Kalau berkelahi di masjid antara yang berdoa bersama dengan tak berdoa Kalau berkelahi di masjid antara yang berkunut dengan tak berkunut Yang ketawa yang tak sembahyang Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara kunut tak kunut Untung aku tak sembahyang kalau di masjid itu biasa bismillahnya jahar jangan robah karena jahar itu mazhab syafi'i dan sir itu mazhab hambali dan hanafi semuanya ahlus sunnah wal jamaah masjid di pulau rupah ini bismillahnya sir apa jahar yang diam berarti tak ke masjid kalau bismillahnya biasa jahar jaharkan jangan merubah karena dengan merubah itu hanya pindah mazhab padahal masih sama-sama ahlus sunnah wal jamaah dulu bekelahi antara Muhammadiyah sama Perti kata Muhammadiyah mustib tidak pakai kulun kata yang Perti pakai kulun Alhamdulillah Pak Ustadz sekarang anak muda kami tak ada lagi berkelahi masalah kunut kenapa? karena sama-sama tak sebaik subuh Rabbana jahalna muqimas solat jadikan kami dan anak-anak kami semuanya mendirikan solat jangan sampai nanti ketika terbujur kaku di ruang ICU suara azan sayup-sayup masuk dari celah jendela hayalah solat meleleh air mata mahu minta solat ke istrinya si bini ini tak menduga laki ini mau solat karena tak pernah sembahyang suk meridu tak pernah mau menempelkan kening ke lantai yang tahu dia sup, soto maka ditawarkan soto tidak aku mau solat kenapa tak kau binang dari cagih untunglah bini tadi orang rupat dan dari majlis taklim amanah orangnya sabar dan baik-baik apa kata dia? sabar ya bang insyaallah bang ini tak sampai hari Jumat selesai ini bang insyaallah sabar bang sabar bang tak ada gunanya lagi janganlah mau disanjung engkau digelar manusia agung sadarlah diri tahu diuntung jasad terbujur keranda diusung dari mana usah tahu lagu itu? emak saya dulu bahas nasib kelempang-kelempung 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 masih ada nasib dirupat? teruskan bu ajarkan anak-anak ayu nasib kadang nasib ini biasa aja penyanyinya lipstiknya 2 inci kebetulan hari itu mati lampu kipas angin tak hidup panas meleleh yang dibawa tersenyum penyanyi itu senyum juga Bismillah Tawassal Nabilah datang pulak baking poket la 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 tak kemana-mana perginya saya suka lagu nasib itu karena pesan-pesannya itu ada nilai-nilai dari padang arafah terus ke muzdalifah bermalam di minam melantar tiga jumrah syarat rukun haji sempurnalah sudah semoga menjadi haji mudah-mudahan panjang umur kita bisa pergi haji Insya Allah bulan Februari nanti berjumpa dengan Ustaz Somad umroh bersama di kota Makkah dan Madinah ongkos tanggung masing-masing labaikallahumma labai labaikalah syarikalakalabai innal hamda wa ni'ma ta'lak wal mulkalah syarikalak coba diam hening saja nak tadi banyak kudonga soho kata sekarang kata itu pun mendengar tausia juga kata kata yang lain Ustaz sedang ceramah tidak boleh membunuh kata kenapa? karena kata Nabi naqikuhu tasbih karena suara kata itu dia sedang bertasbih cuman tasbihnya tidak tak ada kata subhanallah itu bukan kata itu bapak kata itu uang 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 tapi menurut bahasa dia itu adalah tasbihnya kepada Allah SWT pelepah korma bertasbih Nabi membolah pelepah korma ditucukkannya ke kubur sahabat bertanya kenapa kau tusukkan ke kubur ya Rasulullah karena pelepah korma bertasbih tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal kata Imam Nawawi kalau tasbih pelepah korma dia sampai apalagi bacaan Yasin orang yang beri ibu kalau baca Yasin hadiahkan ke almarhum ayah ke almarhum emak ke tetangga ke kawan sahabat ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Yasin aku malam Jumat ini kepada tetangga kekecuali rumah si pulan sakit kali ya tiku karena rumahnya besar mobilnya besar bininya besar tapi udah sembahyang orang sembahyang tuh hatinya bersih karena sebelum sholat dia minta suci Allahumma ja'alni minat tawabin jadikan aku orang yang bertawabat waja'alni minal mutatahirin jadikan aku orang yang bersuci waja'alni min ibadika salihin jadikan aku orang yang soleh bukan somat hebatnya orang rupat ini ceramahnya dapat golaknya dapat jualan laku ya Pak Ustaz tadi ku setting tadi yang gak jual es tak usah pake es kasih air panas orang sedang kedinginan kasih air hangat oke beb jangan lupa bayar pajak bukan main takutnya tak bayar pajak tapi zakat tak pernah dia bayarkan orang-orang rupat yang kaya-kaya yang tanahnya luas sejauh mata memandang yang kebun sawilnya tak habis tujuh turunan kalau kau mati tanahmu tinggal tak ada orang rupat mati bawa brondol betul tapi tanah yang kau wakafkan untuk bangun pesantren itu yang akan kekal abadi mudah-mudahan selesai tablik akbar ini berduyun-duyun jamaah datang menjumpai Habib insya Allah amin Assalamualaikum Habib berapa hektare mau Habib ambil itu tanah yang ada dekat pelabuhan itu ambil Habib tanah siapa? entah mana bisa mewakafkan tanah huang tanah huang tanah huang lah diwakafkan itu tanah siapa Pak? tanah saya Habib ambil aja pancang mau berapa hektare? ambil sudah diambil datanglah badan pertanahan nasional mohon maaf Pak ini tanah bermasalah Assalamualaikum Pak Ji kom salam uponya tanah yang apa? boi potang itu bermasalah karena bermasalah itu lama kau kewakafkan Habib maakal tafa'afna'ita duitmu banyak sampanmu banyak sawitmu luas gotahmu hebat tapi yang kau makan akan busuk makan pagi makan siang makan malam lalu kemudian satu hari dua on setengah satu bulan sepuluh dua on setengah sepuluh kilo tujuh kilo satu tahun seratus kilo aku saya walaupun kurus begini udah membusukkan empat ton setengah bayangkan itu kita usah bayangkan kita selera makan maakal tafa'afna'ita yang kau makan busuk wama labis tafa'afna'ita yang kau pakai lapuk ini tenda khusus dokter betul bu? dokter jadi kalau ada yang poneng-poneng kepalo silahkan insyaallah sampai ke sini kau bertambah poneng coba diperiksa kau kau kolesterolnya tinggi gula darahnya tinggi jantungnya tinggi mati saya ini selalu ceramah di ID ID itu ikatan dokter Indonesia bukan ikatan dukun Indonesia jadi adalah satu dokter jamaah kita Ustaz Soman pasien-pasien itu kadang sebelum saya kasih obat udah sehat duluan kenapa bisa gitu Pak Dokter? ternyata orang ini bukan sakit badan tapi sakit jiwa dia bingung mau cerita ke siapa masalah hidupnya pulang dia dari kantor mau cerita istrinya istrinya asyik main game pun suaminya mau curhat di fotonya pula lakinya ada orang sedang galau dua orang duduk di airport yang sama menunggu pesawat yang sama akan pergi ke kota yang sama sama-sama mengalami delay tapi la salam walakalam salam tak ada cakap tak ada herning sepi di tengah keramaian zaman dulu kalau ada yang bersin ya rahamukallah zaman sekarang matilah kau andai ada yang mati di sebelahnya diambilnya handphone di fotonya pula ada orang mati inalillah di komen di bawah amin 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 gimana keluarganya mudah-mudahan bapak segera sehat belum saya kasih obat sudah sehat duluan pak dokter ya boleh saya tanya pak dokter boleh pak ustad sebetulnya orang itu sehat berapa persen karena obat karena obat cuma 20% pak ustad yang 80% yang 80% sugesti tapi saya masih tetap ke dokter anak saya sakit ke dokter melahirkan di rumah sakit saya tetap periksa ke dokter tapi jangan sampai rukun iman bertambah 7 iman kepada Allah malaikat kitab rasul hari kiamat takdir dokter spesialis saudara yang dimuliakan Allah mudah-mudahan anak bapak ibu yang segera mau kuliah ada yang jadi dokter dokter insyaallah amin jadi dokter yang kaya kaya insyaallah amin kenapalah anak kecil itu kalau ditanya kau mau jadi apa nak jadi dokter mau jadi apa nak jadi dokter tak ada satupun yang mau jadi ustad kenapa anak ibu tak mau jadi ustad takut kurus macam ustad somat sekarang saya baru tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter kenapa tukang martelnya besar kelompang kelompang kelompok dari pagi sampai sore gaji 150 ribu dokter martelnya ketek kecil aja martel ini pokoknya ke lutut kanan A 50 juta kiri A 50 jaga malam senternya terang batunya A6 dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh gaji 2 juta setengah dokter senternya kecil aja buka mulut A 7 juta banyak pasien itu yang takut menutup kenapa buka 7 tutup 7 nanti kita buka belum resep sama UB tolong agama Allah jadi apapun profesimu silahkan jadi dokter tapi menolong agama Allah bantu pendok pesantren wakapkan tanah saya mau setelah tablik akbar ini besok berdatangan semua ke Habib berdatangan semua ke pesantren masnas berdatangan bertanya berapa kelas yang perlu dibantu berapa asrama berapa sak semen berapa batu bata berapa tanah yang kurang setuju Alhamdulillah Ustaz Sohamad setelah tablik takbar Ustaz dirupat kemarin berdatangan jamaah bertanya berapa kelas berapa semen ada yang bantu enggak bertanya semua Bapak Ustaz Subhanallah walhamdulillah wala ilah Tidak ada yang menenangkan hidup ini kecuali kepada kembali kepada agama Allah dosa saya banyak Bapak Ustaz sebanyak pasir di pantai rupa utara dosa saya sebanyak buih di lautan ampunan Allah lebih banyak daripada itu tapi katanya dosa itu tak diampunkan siapa yang bilang dosamu diampunkan Allah semuanya kecuali yang susah itu dosa kepada tetangga Ya Allah ampunkan dosaku Ya Allah sudah kepada tetanggaku Ya Allah tak bisa kau mesti minta maaf kepada tetanggamu apa dosamu ada kau curi telur ayamnya tak ada ada kau ambil bagarnya tak ada ada kau larikan duitnya tak ada terus apa salah pernah ku ambil kuku sama rambutnya ku bawakan ke dukun Ya Allah gara-gara apa gara-gara ku panggil anak gadisnya adik nikah sama abang ya kasar kali cakapnya Pak Ustaz apa dia bilang diam ku kucing kurap cinta ditolak dukun dulu memang kabarnya masih ada dukun di Pulau Rupat tapi sekarang kabarnya udah mati semua semuanya sudah taubat nasuhah semuanya baik baik semuanya insyaallah amin man atakah hinan siapa yang datang ke dukun fasaddaqahu bimayakul percaya kepada cakap dukun tak diterima sembahyang yang 40 hari 40 malam tak diterima Allah mati dia dalam keadaan belum bertobat neraka jahat 6 tempatnya hai dukun bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tobat kalian dukun-dukun siapa yang usah tunjuk kamera atau dukun itu menonton aku aku tak ada niat lain aku bukan orang politik aku bukan orang ekonom aku hanya ingin mengajak orang ke jalan Allah mudah-mudahan dengan tablik akbar ini banyak orang bertobat nasuhah amin dengan bertablik akbar ini belum yang sebelum sembahyang menjadi orang yang sholat amin alhamdulillah sejak usah datang ke pulau rupat lakiku sekarang udah sembahyang pak ustaz sembahyang apa bu sembahyang jumat mudah-mudahan setelah tablik akbar ini yang pelit yang bakhil yang mendid yang kedekut menjadi orang yang dermawan amin alhamdulillah pak ustaz dulu suamiku ini bakhil bin mendid bin kedekut bin sampili tapi setelah ustaz ceramah belanja kami naik pak ustaz selama ini 3 juta sekarang 3 juta 500 500 rupiah bukan 500 ribu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya mulai tausiah jam setengah sembilan sekarang sudah jam sepuluh kurang lima belas ini sudah keluar dari kode etik 600 mililiter udah 90 menit saya ceramah dimana-mana saya tausiah itu mata saya memandang ke kanan memandang ke kiri memandang menengok berapa jamaah yang tertunduk berapa pula jamaah yang mendongah tapi sudah 80 menit saya tausiah di rupak kini jamaahnya tak ada yang balik tak ada yang menunduk tak ada yang telentang tak ada yang membalik memang sehat-sehat orang rupak ini masya Allah aku pula yang tak tahan kalau mau orang sehat walafiat maka selalulah datang pengajian ke rupak ini suasananya udaranya sambutan orangnya komunikasinya yang baik-baik ini kita teruskan siap yang tak baik yang jelek yang buruk-buruk kita buang jauh insyaallah padahal ini kan musim penghujan ini kan musim penghujan kata meminta air tapi bisa pula malam ini alam cerah sejuk tenang kenapa? karena ada orang-orang ini pakai pawang atau pakai apa? tak ada ini semuanya doa orang-orang soleh di rupak mereka berdoa ya Allah ada ustaz dari pekan baru namanya ustaz Abdul Soman udah 7 tahun tak datang ke tompek kami dia akan datang ke kampung kami kalau bisa nanti malam jangan terlalu panas ya Allah turun hujan jangan pula hujan lebat ya Allah akhirnya tak hujan pecek-pecek locah sikit pun tak apa ya Allah basah karpet tenang kita pada malam hari ini kita masuk surga bukan karena doa kita karena dosa kita banyak lidah kita kotor hati kita berkarat tapi kita boleh jadi masuk surga boleh jadi Abdul Soman masuk surga karena doa orang yang ikhlas-ikhlas ini semua insyaallah ibu mau mendokan Ustaz Soman masuk surga? nanti ibu kalau masuk surga tanya malaikat malaikat Ustaz Soman mana? kenapa dia tak ada disini? kata malaikat dia sudah lama nunggu di ruang VVIP aminkanlah itu cara aku sempat dapat doa orang baik-baik ketika dia mengatakan amin terbuka pintu-pintu langit dan malaikat di langit mengatakan amin karena konek antara amin mereka dengan amin para malaikat disitulah Allah mengabulkan doa-doa semua orang yang baik-baik jangan aniaya orang jangan zolimi orang jangan geser sempadan tanah orang jangan rusak kebun orang kenapa? karena dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ada orang pulang kenduri daging tersangkut di gigi dicongkel dengan lidah tak luar akhirnya sebelum sampai ke rumah diambilnya lah ujung tangkai pagar kebun rumah orang tanaman menjadi pagar rumah di tepi jalan diambilnya dicongkel Alhamdulillah mati begitu dia mati dihitung sholatnya cukup zikirnya cukup hajinya cukup pernah solim tak pernah tertunda masuk surga gara-gara apa? gara-gara tak minta izin ujung tangkai sedangkan ujung tangkai yang membuat kita lama dihisap di akhirat apalagi memang batang pohon orang itu dipotong maukah bapak ibu semuanya memaafkan silap salah Abdul Soman selesai daripada kita minta satu-satu ke rumahnya minta izin ya pak minta izin ya pak minta izin ya pak minta izin ya pak daripada mengumpulkan orang mencarinya di padang masyar di padang panjang aja belum tentu jumpa apalagi di padang masyar maka banyak orang-orang kaya yang cerdas pas hari raya dipotongkannya ayam potongkan kambing dibuatkannya ketupat dibuatkannya semua setelah itu makan ditanyanya bapak ibu saudara sekalian kita berselamat tetangga berkawan bersahabat tentu banyak kata-kata saya menyinggung perasaan apakah bapak ibu semua memaafkan silap salah saya tentu kan orang itu sudah kenyata mau selesai kalau ada yang terkait dengan hutang piutang bayar ada yang terkait dengan yang belum balik rantang belum balik dan seterusnya maka semua ini akan diminta dia akan datang membawa kecurangannya pada hari kiamat ada yang curang membawa mobil oh curangnya mobil ada yang curang membawa pabrik oh curangnya pabrik ada yang curang membawa emas oh curangnya emas ada yang curang membawa duit memikul duit betapa malunya curang membawa jemuran rupanya pencuri kolor terlepas saja pula dari mulut untuk penyimpian dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala aniaya segala zalim, segala perbuatan maksiat, segala itu akan merusak amal kita dihadapan Allah SWT dengan sering pengajian wirid yasin, maulid nabi, isra' mi'rat nuzul quran, halal bihalal tahlilan yasinan, pengajian maulidan, datang siapapun ustaz yang berceramah, ampat nih datang, dengar, duduk, diam mengantuk-ngantuk sikit, diampunkan Allah aku tadi malam waktu ustaz samat berceramah, ku tengok, bahwa bayang-bayang dia kadang-kadang tigo, kadang-kadang dua kenapa kau tak jatuh terlentang, takut aku basah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT mudah-mudahan setiap langkah kaki kita pada malam hari ini menghapuskan dosa-dosa mengangkat derajat kita semua keluarga diberikan sakinah mawadda warahmah anak-anaknya soleh dan solehah penghafal Quran suaminya selamat tidak dilarikan pelakor dengar pak betapa kuatnya amin mereka mereka sesungguhnya sangat takut kehilangan kamu Besti hebatnya di Rupan, laki-laki perempuan tak bercampur kemah kiri, laki-laki semua kemah kanan, perempuan semua yang sebelah sini, perempuan ada laki-laki mereka itu sebenarnya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki dan yang disini adalah tak bercampur jadi tak ada orang di Pulau Rupat ini yang pacaran enggak ada, betul mudah-mudahan yang ada kalau ada orang Rupat ini yang pacaran segera putuskan ya Allah habis kalian amat lebih 4 ribu orang berdoa ini yang pacaran-pacaran yang maksiat-maksiat yang dosa-dosa demi keselamatan Pulau Rupat putuskan hubungannya ya Allah sampai hati Ustadz udah 5 tahun kami pacaran Pak Ustadz apa? 5 tahun kau mau dipacarinya tiap malam, hari Sabtu malam, ahad malam minggu kau diboncengnya mau? orang yang 5 tahun pacaran itu sama dengan macam kue itu kue yang diiklan itu yang roti itu macam mana iklannya? dibuka, dijilat, diceplopin enggak dimakan yang rugi laki-laki apa perempuan? perempuan! seandainya hamil yang muntah-muntah yang meregang nyawa yang malu laki-laki apa perempuan? jaga anak perempuan siap ibu jaga anak perempuan? Ustadz somat nih jangan-jangan cuman pandai ceramah aja ini Alhamdulillah saya adik-beradik berdua dua-duanya laki-laki anak saya dua yang satu Mizian Haziq Abdillah yang satu Sami Ahmad Mizbahi Bidal Ibadillah dua-duanya laki-laki tapi bini saya perempuan keponakan saya perempuan santri-santri di pondok perempuan maka ketika saya menasehati perempuan yang saya nasihati adalah anak-anak adik-adik karena sayang saya saya tak benci kalian kalau memang Ustadz sayang kenapa Ustadz seluruh kami putus? supaya putus malam ini besok kalian akan dipinang dengan setumpuk emas dan berlian jangan biarkan mereka keluar ke tepi pantai di angin kencang nanti gembong-bong di hari yang mestinya hari sakral hari suci mestinya dinikahkan dengan tetes air mata kebahagiaan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman antunai sah selamat ya pak selamat ya pak tapi di hari itu justru marah aku nikahkan engkau dengan engkau dengan engkau datang dia mau kekujaan begitu selesai langsung balik bapak tak sini gak mau mutah aku nengok padahal itu adalah hari kebahagiaan orang datang ke atas pentas Barakallah lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma mudah-mudahan adik-adikku semuanya selamat sampai kepelaminan insyaallah kau kenapa belum nikah juga lagi aku menunggu imam pak ustaz ustaz mau jadi imamku aku khotib mudah-mudahan kalian menemukan imam-imam insyaallah amin saya pak ustaz alhamdulillah udah dapat imam apa lagi apa lagi dirisaukan kemarin risau tak dapat imam ini udah dapat imam imam saya ini lain pak ustaz imam zuhur kenapa begitu tak berbunyi kalau sembayang jadilah hari gini di zaman edan banyak laki tak sembayang tak sholat tak beribadah dapat kau imam zuhur jadilah mudah-mudahan lama setelah itu imam maghrib insyaallah amin imam zuhur ini modalnya cuman takbir aja Allah gua akbar latihan membaca al-fatihah latihan ustaz ustaz kita banyak kori kita banyak alhamah kita banyak mursid kita ada tidak ada halangan untuk tidak belajar dalam islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilalah ditutulah ilmu dari buayat hingga ke liang lahat akhirnya sampai jam 10 90 menit sudah ini kalau ku teruskan berpindah lutut ini ke belakang al-fatihah al-fatihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah dimana pun berada saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran pondok pesantren tahfiz Quran az-zahra mari kita support pondok pesantren tahfiz Quran az-zahra gratis melalui donasi Bank Sariah Indonesia BSI nomornya catat baik-baik 76 7-nya 5 kali 7-7 7-7 7-7 6-5-6 sekali lagi 7-6 7-7 7-7 7-7 6-5-6 jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 47 39 56 24 sekali lagi 0822 47 39 56 24 berkah selalu ma'akalta fa'afnaita rezeki uang gaji pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk wa malabista fa'ablaita yang dibelikan kepakaian akan lapuk wa matasaddaqta fa'abdaita yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh az-zahra nahlu juz'ullah ya tajazza Allahu akbar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati